Jangan mau nih langsung berat Eh berat depan nih Lagi Fokus ya udah Hei Temen-temen Hei Ketemu lagi Sekarang saya sedang berada di Pulau Pari Tepatnya di Pantai Pasir Perawan Lecaknya ada di Sebelah kanan dari Dermaga di Pulau Pari Tepatnya bagus Bersih perawat Dan tempat ini juga bisa buat berkemah Ini Perahu-perahu kecil yang bisa disewakan Untuk berkeliling di Hutan mangrove Jadi di sekeliling Pantai Pasir ini Ada hutan-hutan mangrove atau Bakau yang kita bisa kelilingi dengan menggunakan perahu-perahu kecil Ini peraunya nih Dan ada spot-spot Untuk berfoto Ada pasir-pasir putihnya Saya tunjukin ya Nah Yang disana itu Tuh Ini Ini ada saungnya Terus ada ayunannya Nanti bisa untuk spot-spot Nah ini yang perahu saya cintain tadi Di ujung sana juga ada nih Terus ada tempat kemahnya Tuh ada tenda-tendak Ada tenda-tendak di sini Ini memang untuk Berkemah Ini memang untuk Berkemah Tidak per orang Per orang berapa? Per orang 10 ribu Langsung keliling berapa jauh kak? Sampai rutenya habis Oh rutenya habis Oh 10 ribu satu orang Sampai rutenya habis Sehabis mana kita nggak tahu Nanti kita lihat aja Selama masih ada airnya ya kak Ini kalau keliling-keliling pakai perahu ini Ini yang ditawarkan biasanya bapak? Bakau, keliling Reling pulau gitu Seharusnya tadi Sekitar jam 1 Jam 1? Iya, airnya pasang Pas airnya pasang? Jadi semua itu dapet Tadi asal 25 pak Jadi kalau semakin sore Semakin suruh airnya ya? Suruh, iya betul Nanti esok harinya Baru pasang lagi Anak sudah mulai menghadap Ngadepin musim barat Oh gitu Mana ini? Lightingnya Tips Buat teman-teman yang ke Pulau Pari Kalau mau Naik perahu keliling-keliling Bisa jam Satu lah Iya bang ya Jam satuan lah Siang gitu Karena airnya pas lagi pasang tinggi Jadi enak buat keliling Jangan mulai, langsung berat Eh berat depan nih Ini kegala yang paling depan tuh Pasukannya banyak nih perahu Jam 1 siang lah Kalau semakin sore Jadi semakin suruh Jadi batas kelilingnya juga gak terlalu banyak ya bang Betul Bahkan orang ini suka ya tengah-tengah Gitu teman-teman Disini juga bisa lihat sunset ya Sunset itu tepatnya ada di Pohon Cinta bang Pohon Cinta? Iya Ada dimana? Ada di letaknya di Sebelah Utara Tan Mangkuk Oh gitu Jauh ya? Iya deket bang Situ ada Pohon Cinta Oh ada Pohon Cinta Bisa naik pohon Sampai naik sunset Tips dan trik Teman-teman Ini ada keramba ikan krap Ada tapi posisi ikannya ada nih Temi Produk Otomatis Setiap berapa bulan panen pak? Mereka itu Biasanya Kalau ada Seperti kayak gini Tamu banyak Ada aja yang beli Oh gitu Ukan kerapu Untuk kebutuhan Pengunjung Hmm Hutan bakau nih pak Oh ini hutan bakau nih Tolong jangan bergerak Karena Biar kapalnya Dia enggak Hutan bakau Selain Untuk pemancah ombak Juga bisa jadi habitat Hewan-hewan laut Betul begitu pak? Ikan-ikan kecil Jadi mereka punya habitat Teman lu si Bukan yang ton Kat pat main di Creative Pandem bilang sampai membawa angket Lem staat hehehe Jangan Sekarang saya berada di Dek atas Kekilian buayanya tidak seperahu buayanya tidak seperahu tebat ya bagus ya ini musti dijaga jadi caranya gimana teman-teman jangan buang sampah di laut itu bisa membantu ekosistem dari hutan bakau wih keren jangan buang sampah sembarangan kita lagi di pulau pari loh jangan lupa kita main kesini 10 ribu satu orang naik perahu bisa gratis tapi ngerobok asal kuat aja berendam wah sesi foto, tukang foto ada model jadi langsung tuh jadi model situ hati-hati kalem aja bro diantar sama babangnya ada satu spot airnya gak begitu dalam jadi cuma sebetis jadi bisa buat foto-foto jadi ini teman-teman namanya fotografer ya langsung ambil kesempatan ya kan kapan lagi kesini lagi tapi emang hutan bakau ini bagus sih asal kita bisa jaga aja lanjut lanjut anda gak beruntung ada yang marah-marah sama sinyal kamu pakai langanan telepon satelit aja misal telepon satelit jadi berdasarkan informasi dari si bapak perahu ada namanya spot pohon cinta kenapa disebut pohon cinta katanya ada pengunjung yang kesini dulu pohonnya berbentuk semacam hati tapi karena pohonnya udah tumbuh jadi ya gak keliatan hati sebenernya ini pohonnya ini nih ini namanya pohon cinta dan katanya si pengunjung tersebut menemukan jodohnya disitu jadi teman-teman yang mau ke Pulau Pari jangan lupa mengunjungi spot pohon cinta keren ayo kita nyebur kita menuju namanya pohon cinta aduh gak begitu dalam sih ya cuma segini nih sebetis eh ya basah dikit gak apa lah ya kita ke arah namanya pohon cinta wih ngeri lihat itu teman-teman kita penggila foto luar biasa modelan modelan ha? demi konten berendem wah gila gak tuh ini rambut gua digerai apa gak nih? eh udah om akhabe ngapain? gile wuh teman-teman demi sebuah sunset ciamik teman laut teman laut teman laut ya pak bawa sini pak bawa sini pegang gak bisa takut apa ah ah pah ah ah om akbe gua bikin sinemani ya asik joget bakal wow hahaha hahaha the weather is clean om akbe luar biasa gimana om? om jibs luar biasa pohon cinta pohon cinta tapi ha? cinta itu adalah cerita indah namun tiada arti hahaha apakah benar-benar indah? ataukah benar-benar tiada arti? atau silahkan anda atau indah yang memang sangat berarti hahaha hahaha cinta cinta cerita indah namun tiada arti hahaha hahaha apakah benar-benar indah? ataukah benar-benar tiada arti? dia kayaknya gak bisa dibawa ke tempat sunset deh puisi terus hahaha hahaha gimana? hai subscriber om jibs iya aa aduh aku gak bisa ngomong ini doang dipoto doang fotoception hahaha aku aku orangnya gak pintar ngomong iya lagi ngapain nih kamu berendem disini ngapain demi konten demi konten tidur ntar pake baju basah-basahan hahaha hahaha ini bagaimana kakak? rasanya berendem di air menyenangkan menyenangkan udah berapa? udah rindu ketemu Nemo hahaha ini tadinya disini nih bentuk seperti hati tapi karena daunnya udah berguguran lalu tumbuh-tumbuh baru lagi ya udah gak bentuk hati lagi tapi pohon ini sudah telanjur diberi nama pohon cinta yang paling suka tuh kalo ke pulau atau ke pantai adalah menikmati sunset jadi ketika temen-temen main ke pulau yang ada ayunannya saya memilih tetap tinggal di perahu dan menikmati sunset sore ini mau liat gak sunsetnya kayak apa? terima kasih selamat menikmati jangan lupa jangan lupa tombol subscribe-nya disini Terima kasih. Terima kasih.